Halo guys kembali lagi bersama Halo guys kembali lagi bersama gua faad dan hari ini gua mau nge-review motor temen gua nih kembali lagi bersama bitcar bu temen gua nya sini tuh sini onernya nih ini onernya motornya jadi motor saya beli 2jt jangan 2jt spare partnya aja udah lebih bos kembali ke ini jadi kali ini kita bakal review motor anak SMP anak SMP umur berapa ini sekarang umur 15 tahun muka 21 jadi kali ini kita bakal review motornya Abang Ucok ya anak kemarin enggak enggak ini mah ini anak dulu anak dulu banget kemarin jadi yuk Pak hati jadi kali ini kita bakal review motornya anak SMP ini motor tahun berapa Cok motor tahun 2012 tahun 2012 berarti udah yang spakbar atas ya ini dulu beli nyicil cash cash itu berarti kita langsung review aja kali ya ini motor onernya berarti Ucok sendiri nih instagramnya ada dimana di belas sini anak di belas sini nih di atas pohon anak dimana lagi itu di depan atau di depan iya boleh boleh jadi kita langsung review aja jadi kita langsung ke bagian depan nih oke ke bagian depan nih ada apa aja nih kita ketinggalan dulu bagian depan ada motor di belas sini ini ada ban ada piringan selang rem eh plat nomor sepion sepion apansa ada ini nih yang menarik jangan jangan blur blur berarti kita sekarang lagi langsung detailnya nih dari bagian depan bawah aja itu yang kelihatan merah-merah itu piringan pakai apa tuh piringan pakai KTC yang 260 pakai KTC yang 260 ya ya udah sama bracket ya udah dong PNP itu harganya berapa beli itu lagi murah gitu Rp505.000 Rp505.000 ya lagi murah itu tadi lagi murah terus beda Sultan Pak ya eh Sultan enak SMP Bos 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 terus bentuk kaliper pakai apa kaliper pakai ori ori honda standar selang rem TDR carbon silver yang ukuran berapa tuh 90 cm di harga berapa beli itu harga berapa ya 95 atau 100 segitulah lupa lunas atau udah mungkin ngutang terus ke bagian elak masih original original di repaint repaint warna apa kalo malem kuning kalo siang silver kenapa bisa kayak gitu racikan seseorang mantap terus dibalut oke IRC pasti Pro 90 80 itu harganya berapa tuh beli 2T 500 berapa ya 500 80 gitu kurang lebih 1 300 300 apalagi ya terus untuk somrekar depan masih ori diribon lila-lila cangkel di chat juga itu ya di chat ini warna ini sama warna ini tapi ini di agak tuain berarti malem jadi kuning juga tetap enggak beda ini mas sama gini terus belak doang terus apa lagi ini nih apa ini namanya gerbok 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 apa ya yang 50 ribu dah yang murah-murah yang berwarna yang berwarna cocok sama ini pasang terus ini merah pasang terus udah kali ya udah terus ke mana bagian tengah itu udah gak harus duduk aja oh duduk itu apa namanya lat nomor pakai yang lipat ya iya yang lipat tapi udah hancur hancur kenapa kemarin kan motornya nabrak tanah di gunung nabrak tanah sama adalah seseorang hancur hancur ininya harusnya ada micanya disini micanya belah yang di tengah dicopot bodi kemarin patah beli lagi di chat kalau tu ori 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 copotan gitu lah itu beli 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 lagi tuh bodinya cetnya warna apa tuh ini tuh warna hitam warna hitam di kasih syralik biru syralik birunya agak banyak jadi gini warnanya jadi kalau kena warna hitam jadi hijau ya jadi biru lah jadi biru lah ada hijaunya itu sih ada hijaunya keajaiban berarti keajaiban berarti terus untuk sepion pakai apa sepion sepion klik sepion apansa oh iya sepion apansa kalau malem apansa kalau siang jadi klik yang harga berapa tuh beli itu harga berapa ya Rp 55.000 gitu berarti KW ya ya yang KW anak SMP bos donasi donasi suatan dimananya terus berarti untuk bagian depan udah ya udah cukup segitu handgrip pakai apa handgrip pakai kitako yang Rp 35.000 mahalan karena belinya udah lama sekarang pada murah-murah kaduhung 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 terus master rem dan handle kiri masih standar 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 terus bagian belakang apa bagian belakang tuh shockbreaker KTC yang 300 mili ya yang tapi bisa buat Mio juga yang yang warna merah springnya ya ya yang warna merah itu harga berapa tuh Rp 8.75 Rp 8.75 Rp 8.75 terus kurah ya mahal 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 gak kurah mahal apalagi sekarang lagi Corona gak ada pemasukan uang sama sekali kan Ucok Mas Sultan amin amin terus itu untuk eee subbreaker KTC bukan yang paling baru ya bukan yang yang sebelumnya yang sebelumnya ya terus untuk baksi piti itu di cat warna apa tuh sama kayak warna ini warna bottom lah kata anak jaman sekarang bottom shock garpuh garpuh terus itu warnanya sama warna 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 nasi warna 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 corna itu tuh gara-gara turing kesan tolong ngebut ada lubang dimakan jadi conglay belum dibenerin ya? belum ganti RCB kayaknya nanti amin terus band belakangnya juga sama? sama pasti pro pake FDR ya? FDR pasti pro? IRC dong terus ukurannya sama? sama kayak yang depan 90 100 per 80 90 per 80 100? itu yang satu lagi yang 100 terus apalagi? standar paling standar pake yang 17 ya yang ring 17 udah di chrome juga ya? emang dari sananya di chrome? itu beli berapa juta? beli 150 ribu 150 juta? ribu? gak sanggup juta-juta murah ya? murah lah terus berarti kita ke bagian jok itu jok pake apa? jok itu pake 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 jok anak-anak saya ilu? dulunya terus karena dirumah banyak kucing jadi pada bolong-bolong bukan motifnya itu teh? bukan sih modelnya oh bukan bukan men hujan basuh nyecep 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 65 jadi 65 ribuan lah ya? ya segituan terus jok behal masih ori? behal ori kebetulan punya temen minjem dulu minjem dulu buat di review ya buat di review kalau yang nonton punya behal minjem dulu ya bos makasih ya makasih udah dipinjemin terus itu bajunya endorse juga ya? oh iya beneran ini baju endorse buat baju lebaran? insya Allah baju lebaran itu topinya endorse juga? topi beli ini oh beli yakali di endorse asbul terus apa? makbar belakang masih ori ori anti papas-papas potong-potong ceret terus ah yang penting enggak lagi proper dulu ya? iya proper dulu biar disangka gaib gaib-gaib terus bagian kanan gantinya apa aja tuh? yang yang disebelah kanan yang tuh digantinya kenal pot pakai AHM ehm ya yang old harganya te 400 430 gitu dulu beli te segituan lah ya segituan sudah mungkin ya? klakson mungkin oh klakson pakai apa klakson? pakai denso gimana suaranya coba? meee suruh pencet malah dipraktekin ya guys nantilah di akhirnya sekalian ya di akhirnya terus apa lagi? apa ya? bagian eksterior mungkin udah ya? udah kali berarti kita langsung ngomongin CPT aja kali top oh CPT oke ini CPT yang diganti apa aja nih? ini dari tadi ada suara-suara alam ya? iya dari tadi suara-suara alam berarti rumahnya itu ada di gunung ya di gunung emang biar alami-alami gitu lah ya? di belakang rumah juga kuburan tenang oh ini di belakang saya ya? iya di belakang kameramin ada lah di sana lah pokoknya kuburan itu gak apa-apa gak apa-apa berarti kita langsung ke bagian CPT cok? ya oke di bagian CPT cok ada mobil cok? tenangnya tenang lah hmm tenang lah gak akan ditabrak itu? enggak lah orang sini oh aman-aman berarti kita langsung ngomongin bagian CPT ini apa aja yang diganti nih? ya bagian CPT rumah roller standar jalur cuma di coak jalur rollernya doang nah terus per besar 1500 KTC per kecil 1500 KTC mangkok dibolongin biar apa dibolongin? biar apa dibolongin? biar gak ada suara tikus kalo pagi-pagi cit-cit-cit biar gak geredeg iya geredeg penbell ori hmm udah mungkin segitu sih PT eh kampas ganda original terus gigi masyo original original berarti untuk bagian CPT itu doang kali ya? iya itu doang modif standar lah ya? modif standar terus berarti kita ke bagian dapur pacu nih dapur pacu apaan tuh? kompor kompornya pake apa? kompor dapur pacu apa cuci anak kemarin sore gak tau nih? dapur mesin dapur mesin dapur mesin dari bagian head cok dari bagian head standar hmm cuman di apa ya ini? cuman ganti seher doang sama bubut noken nas hmm itu noken nasnya buatan bengkel ucok ya bengkel saya hmm ada nama bengkelnya gak? toot nah ya terus untuk sehernya pake seher apa? seher jupiter 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 emek yang 52 51 51 51 pas pake NPP apa FIM? NPP gak apa-apa pake NPP iya itu harga berapa tuh? kemarin sekalian tuh 700 turun mesin semuanya ya turun mesin 700 kurang lebih ya udah sama dayel udah 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 berarti murah ya murah berarti bukan sultan dong bukan dong tapi insya Allah insya Allah jadi sultan ya iya amin terus apalagi harus yang lama biar ucoknya kejemur itu hahaha moyan nih moyan nih belum mandi lagi ya aduh ketahuan belum tidur lagi belum mandi belum makan lagi tuh demi konten demi konten paad terus berarti mungkin untuk modif kurang lebih kayak gitu doang ucoknya tidak ada yang sempurna tapi banyak yang bahagia mantap berarti kita ngobrolin ini aja coba kenapa sih milih motorbit motorbit kebetulan dulu dikasihnya motorbit karena masih ah masih anak kecil mah motorbit aja dikasih lama kelamaan nyaman enak gitu udahlah kolabit alasa sweet mantap berarti karena terpaksa jadi terbiasa iya udah tuh udah aja ini tuh reviewnya di dalam jok mungkin yang diganti oh di dalam jok ada apa gitu di dalam jok tuh ada tutup tanky diganti diganti terus baut-baut diganti eh terus aki diganti eh cdi cdi diganti pake apa pake apa ya yang kayak anak kemarin sore aja yang apa BRT 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 doang partnya gak ada ini ada boss ada boss ready boss berarti untuk modif udah gitu doang iya gak ada yang sempurna nanti kita langsung cek sound sama cek knapot eh apa cek apa klakson coba nyalain klakson mungkin mantap ya jauh jauh spad lah untuk sehari-hari cek sound cek sound baru diangetin nih motornya baru nyala mungkin cek soundnya agak berbed nih karbonnya ngaco soalnya udah mungkin ya segitu cek soundnya jauh berarti untuk yang part 2 bisa langsung komen aja ya cek oke yang part 2 komen aja hmm terus closing itu sama ucok cek anggap aja youtube sendiri aduh youtube sendiri jangan lupa jangan lupa komen like and subscribe channel yang dibawah ini iya kalau mau yang nanya-nanya lebih jelasnya bisa DM instagram saya oke iya ada dimana instagramnya ada di sini nih ada satu hmm di channel tuh di atas pohon ada satu terus di bawah sini ada satu nih di belakang kameramen bisa gak di bilang oh gak ada kirain ada udah udah ya udah udah dadah marhaban ya ramadhan marhaban ya ramadhan jangan lupa nyeting sampai balapan mantap dadah dulu ya ba ya yo i ene ene selamat menikmati